Nah ini kan kebetulan juga sampai saat ini belum ada penjelasan yang jelas nih mas terkait alasan penurunan Sudiotron itu. Pihak dari Pemprov DKI sendiri tidak menjelaskan secara detail gitu soal ini dia malah menyarankan kepada pihak swasta tersebut sebagai pemilik Sudiotron. Untuk memberikan klarifikasi. Nah ini kan juga menimbulkan pertanyaan gitu di publik. Nah hal-hal ini juga bisa berpengaruh ya mas ya? Ya ya artinya bahwa sekarang itu kan pemerintah dalam posisi yang sulit. Saya kalau boleh mengutip misalnya apa yang disampaikan oleh Profesor Mahfud MD misalnya ya sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo. Beliau itu punya gambaran dalam beberapa statement waktu itu berupaya untuk menjaga supaya Anies tetap ikut berkontestasi. Bukan karena faktor Mahfud MD mendukung Anies Baswedan. Tetapi Mahfud MD mencoba untuk supaya publik itu tidak menyalahkan pemerintah kalau-kalau terjadi sesuatu dengan Anies Baswedan. Nah sekarang karena Anies mungkin sudah berhasil menjadi kontestan dan mereka siap bertarung begitu ya. Terlebih situasinya juga semakin ketat. Bahkan dalam catatan Survi Ipo juga elektabilitas Anies mulai mengejar Prabu Subianto. Dan Ipo mengecilkan peluang untuk satu putaran sehingga konflik semacam ini sangat mungkin terjadi. Dan ini bagian dari skenario. Kira-kira menghentikan bagaimana caranya popularitas Anies itu berkurang di tingkatan publik. Ketidakjelasan misalnya dari sisi Pemprov DKI Jakarta. Satu sisi benar. Karena memang itu wilayahnya kemudian seharusnya memang diserahkan kepada pihak penyedia Videotron. Tetapi ketika tidak ada respon dari Videotron untuk menjelaskan kenapa itu di-take down begitu, maka opini publik jelas akan bergeser ke wilayah-wilayah yang politis tadi itu. Dan ini imbasnya tentu merugikan rival gitu ya. Entah benar atau tidak bahwa rival melakukan itu. Tetapi yang pasti rival pasti akan dianggap sebagai tertuduh dan kira-kira begitu. Terima kasih telah menonton!